Pak Anies di kampanjanya suka bilang bahwa ingin mengembalikan putra putra kebaik bangsa KPK Jadi gini, kalau gak salah ya kalimatnya dia ingin menggunakan marwah dan penghormatan KPK Terus caranya gimana resisi undang-undang KPK Dia ini, Pak Anies sebutnya banyak anak-anak bangsa yang dikeluarkan Ya itu, terus memang apakah kembali atau tidak itu belum diputuskan Cuman paling tidak memanggil sekembali putra putra terbaik Karena dulu tuh Indonesia memanggil tuh jadi sesuatu banget Nah sekarang lu bayangin aja Kemarin Pak Firin, emang ada tuh rantai hidup manusia kemarin waktu Pak Firin Gak ada tuh Kayak marwahnya tuh hilang banget Ya itu membalikan Kira-kira itu Lebih sedikit kembali ke tempat 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 Tapi kan putra putra terbaik kalau kita lihat dari anti korupsi main kan yang pada kena TWK itu Sebagiannya, kamu juga jangan mengatakan semuanya itu, kamu juga gak boleh diputus Sebagiannya Ya nanti, cuman kan mekanismenya harus dibikin Kan kita gak mungkin membuat hal-hal yang teknis seperti itu Cuman konteksnya itu ingin mengembalikan kehormatan prateka Kehormatan tuh kan bisa dilakukan 1A, 1B, 1C, 1A revisi 1B membuat yang tadi saya sudah sebut tuh public official institution official Itu juga jadi, jadi yang khusus untuk ngurusin soal integritas Terus yang ketiga adalah talent scout Talent scout kan bisa masuk dari mana-mana Dan orang yang sudah di... Sekarang kan kalau TWK itu dasarnya bahwa mereka tidak mempunyai biologi yang... Jadi kepolisian menerima punya biologi Itu apa yang salah? Ya Dan sekarang Orang yang dulu mengeluarkan mereka terbukti yang paling korupsi Tidak pernah di negara dimanapun di dunia Kepala pemberangkan korupsinya gitu korupsi Gak pernah ada Berarti Pak Belen, ini sebenarnya Tadi yang menarik kalau talent scout Berarti ini akan mengembalikan juga Tidak, KPK yang dulunya kan sempet pekerjanya non-ISN gitu Enggak, itu kan pertama Yang jadi penyidik itu bukan hanya dari orang yang hukum aja Kepolisiannya juga Dulu kita tuh menggunakan penyidik tuh mulsi talenta dari berkada sektor Orang sastra yang bisa jadi penyidik Kalau enggak gitu enggak mungkin tetap ke pimpin yang sama Usahanya kayak gitu ya Jadi mau dibanding itu, orang komputer, orang semuanya Nah itu contohnya seperti isu gitu Mengembalikan, maksudnya mengembalikan seperti yang lama dulu ya? Mengembalikan maruah Maruah, kalau kamu yang lama itu Kekat revisi UKPK itu kan Partai Pengusung Pada ini cuma ada tiga Mas dan yang dipatlemin sama PKI sama PTAB ini Sudah dipertimbangkan belum Pak? Bagaimana calon? Kalau misalnya Pak Amin nanti Saya enggak tahu itu rambut ke dalam Cuma saya mau belajar berbicara Dulu Pak Jokowi siap terang banyak yang berbicara Bagaimana? Cuma kalau kepemimpinannya bagus Buat bono, problem bangsa yang bagus Dulu kan sebenarnya pasti banyak yang suka ingin berbicara Coba lah kita lihat tiga debat yang menjadi menarik Satu debat selain di situ, debatnya Akindo Coba di cek ya Selain debat yang itu sudah dulu Mana ada yang bikin program desak anis Kalau Pak Prabowo cuma ngomong kayak gitu Di desak anis itu anak muda itu jauh lebih sadis kali ya Cara bertanyaan Jauh lebih sadis kali ya Berarti enggak ada apa-apanya Pak Prabowo Di desak anis? Enggak ada, anak muda itu enggak ngomong gitu Enggak seri Bagaimana Pak? Lebih galak anak muda daripada Pak Prabowo Tapi pertanyaannya lebih banyak yang bernas juga loh Bukan soal galaknya loh Pertanyaannya lagi mintaan tuh Nah Pak Prabowo ini kan debat sudah berjalan sekali Nah dari Dewan Pakar itu sendiri kan Tadi belum menyebut nih evaluasinya Harapannya debat yang capra selanjutnya itu seperti apa sih Biar mungkin bisa mengeksplore gagasan Debat kedua ini menjadi menarik Karena yang mengemukakan adalah wakil kecil Iya Selama ini wakil presiden itu bukan seri Tapi diberi ruang oleh KPU Harus apresiasi KPU loh Bahwa kemudian Apresnya Jika ikut berdebat Yang ke satu B nya Itu yang sangat menarik adalah Temanya ekonomi loh Mas Dan tiga orang ini Enggak ada yang backgroundnya ekonomi Saya enggak tahu kalau teman-teman bilang Menjual martabak itu enggak mungkin juga Cuma susah ya Pak 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 Cak Imin Untuk kan dari Apa dengan Santri bukan Santri dan sekolahnya kan Bukan hukum dia bos Apa namanya sepol Sekolnya gitulah ya Terus Pak Mahfud Pak Mahfud itu kan hukum Nah terus Gibrang, gua gak tau turun urusan mana tuh Manajemen bisnis Manajemen bisnis? Serius manajemen bisnis? Berarti dia yang paling paham nanti tuh Perkotaan dia paham Perkotaan? Gak kan temanya itu Perkotaan kan ada semacam-macam Bisa juga blending, bisa juga Mas Gibrang ditegur sama KPU Ada tanggapan dari Dewan Pakaknya sekaligus juga Ditegur KPU? Atas tindakan yang mana? Yang suara-suara itu Pak Suara-suara kan waktu itu Saya akan protes KPU tuh Kenapa gitu? Orang yang suka nonton Supertebola Emang kayak gitu Jadi dia tidak bisa membedakan kapan jadi Supertebola Aduh, benar gak Pak Bewe? Kalau juga melihat depan Aduh sih, kan udah dibedain Benar Pak Bewe, jika melihat depan kemarin Pak Kalau dimaknai depan kemarin Itu kan Pak Andi tuh seperti Memakai strategi Pertama kemarin Dari awal Pertanyaan saya Atasan apa? Atasan apa? Pak Andis memilih lagi itu Pak? Cuman Dari awal Dia menarik gerak Menarik garis itu Yang akan dibawakan adalah perubahan Basis perubahannya itu adalah Keadilan Kesengaraan Dan kemudian Peningkatan Misalnya begini, Pak Andi mengemukakan Cuman ini bukan ekonomis ya Tapi maksudnya gue bongkar-bongkar yang ekonominya Pertanyaan Apa ya? Di pemerintahan Pemerintahan kan paling nggak banyak dielaborasi Tapi di dalam pemerintahan Gue kemudian Dia sampai mempikirkannya Itu benar Kalau di militer itu Kira yang terbaik Top 5 gun Top gun 5 Jadi orang yang memang menjadi Topnya di angkatan Harusnya orang-orang yang bukan hanya berhasil di akademinya Tapi karirnya itu keren Jadi itu dia akan tunjukkan Ini anak-anak gue, ini presiden Cuman ide itu memang muncul dari Mas Anis Kita akan kira Jadi merek perhasilnya itu akan dibangun Itu contohnya Itu nanti Satu Orang yang memang Perbaik yang harus dipilih Yang memimpin negara ini Terus udah Tapi dia punya integritas Dia yang rekan ke Jakarta bisa dilihat Buktikan Terus ketiga Dia punya Yang disebut dengan milestone-milestone Dari apa yang dia kerjain Nah kalau lagi itu kan susah dong Jadi ordal itu yang akan dikumpangkan Lu bukan sedar ordalnya Dia menjadi bagian dari enemy Satu masalah yang ada di dalam Kalau kita tidak ingin membangun Pak soal format debat tadi Gibran tadi Pak Ini mau di tegur KPU Pak Apakah nanti Apakah dari tim nasamin nanti ada meminta evaluasi kepada KPU soal format debat Soalnya kan dari pertama rapat itu tim nasamin Usulan formatnya itu dengan format terbatas gitu Pak Nggak Nggak Itu maksudnya bukan begitu Formatnya itu Satu tematik udah diskusi Apa yang terima kasih Tidak 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 Tidak